yo minasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin tapi sebelum itu seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas serta sediakan segelas teh es buah atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini prediksi kita kemarin telah sampai pada momen seorang hidari yang akhirnya terkena rasinggan dari Boruto beberapa hal lainnya seperti kemunculan Yamato Kakashi ataupun timan bukonoha merupakan prediksi yang admin targetkan akan muncul pada chapter-chapter kedepannya kemudian adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan Shinju hidari terjatuh setelah menerima efek pusing dari usuhiko jenis rasinggan yang menyerang organ dalam tubuh itu menjadikan Boruto begitu berbahaya bagi lawan-lawannya hidari terlihat tak berdaya sambil mencoba berdiri kembali namun dia selalu jatuh dan tak bisa mempertahankan tubuhnya Boruto kemudian berdiri di depannya dengan berkata aku meningkatkan itu dengan karmaku saat hidari melihat ke arah Boruto dia kaget bahwa Boruto ternyata telah mengaktifkan karmanya Boruto berkata lagi dengan kombinasi sedikit kekuatan karma tersebut kau takkan bisa terlepas dari efek usuhiko itu memang dirancang untuk membuatmu tersiksa hingga akhirnya mati sementara itu Jura yang melihat momen keduanya lantas berbicara juga ke Boruto dia berkata jangan sombong hanya karena kau memiliki kekuatan Otsusuki kekuatanmu itu sebenarnya berasal dari kami dan ketika kau sombong pada pemilik kekuatan itu maka kau sebenarnya telah kalah akibat sifatmu Otsusuki sepertimu sebenarnya cukup mudah untuk dapat memangsa atau membunuh kalian hanya saja kami masih memiliki urusan lain dan menurutku itulah yang utama dikerjakan sebelum memangsa kalian ketika selesai berkata demikian tiba-tiba Boruto disekap Matsuri menggunakan tanah yang ada di situ Yamato langsung bergerak dengan mengaktifkan kekuatan Mokutonya dia lalu mencoba menyelamatkan Boruto namun Jura langsung menahan itu dengan Mokutonya juga Jura kemudian berkata Wah ternyata kau memiliki kekuatan yang yang sama sepertiku Shinobi sialan tubuhmu penuh dengan energi alam juga dan tak kusangka desa ini memiliki banyak Shinobi berbakat Jura langsung membuat kayu Yamato menjadi lemah setelah dibungkus oleh Mokuton dari Jura Mokutonya kemudian mengincar tubuh Yamato namun Yamato berhasil melepaskan diri dari itu sementara Boruto tak bisa keluar dengan mengaktifkan Hiraishin Momo-chan dari dalam tubuhnya dia kemudian berkata di saat seperti ini kau selalu saja bisa dihentikan Boruto menjawab dia menahan lenganku menggunakan tanah itu dan ditariknya ke bawah sehingga aku benar-benar tak bisa mengaktifkan teleportasi untuk berpindah sial jika begini tubuhku akan terancam untuk dimangsanya Momo-chan lalu berkata kau terlalu pesimis bocah dan seharusnya kau tak perlu panik seperti itu bertukarlah denganku dan aku ingin sedikit berbicara dengan Shinju tersebut Boruto kemudian tak mengizinkannya untuk mencoba mengambil alih tubuhnya akan tetapi Momoshiki memanfaatkan posisi Boruto yang terdesak saat dia masih dihimpit oleh tanah milik Matsuri Momo lalu secara cepat langsung merasuki tubuh Boruto dan menyapa para Shinju mata khas biakuganya muncul di mata Boruto yang tergores sambil tersenyum secara licik Jura dua Shinju lain serta para Shinobi Konoha kaget melihat Boruto tampak berbeda Borushiki kemudian berkata kau adalah alat atau senjata bagi kami Otsusuki kau adalah tujuan dari kami dan buah cakramu benar-benar merupakan kehidupan abadi bagi kami jadi jangan berlagak sombong jika kalian hanyalah makanan dari bangsa Otsusuki Momo lalu menghancurkan tanah milik Matsuri lalu dia melayang ke udara Kakashi yang melihat itu kemudian berkata dia dikendalikan oleh seseorang ini sangat membingungkan apakah Ishiki telah bangkit kembali di tubuhnya Yamato menyambung ucapan Kakashi dengan berkata Anda benar senpai bahwa itu adalah seorang Otsusuki Bagaimana mungkin Otsusuki Ishiki bisa kembali hidup di tubuhnya Kawaki yang menganggap momen ini begitu bahaya bagi dirinya langsung ikut menyambung ucapan mereka dia tak ingin bahwa orang-orang kemudian curiga jika Boruto merupakan Boruto asli yang tidak lain adalah anak Naruto Kawaki berkata sepertinya kita benar-benar tak tahu apa yang terjadi padanya di luar sana mungkin benar jika Ishiki bisa kembali bangkit dari dalam tubuhnya hal-hal semacam ini tak bisa kita prediksi dan oleh sebab itu tak ada urusan lain selain membunuh Boruto juga dia sangat berbahaya ketika tubuhnya dikendalikan seperti itu nah momo-chan yang mengendalikan tubuh Boruto mendengar apa yang diucapkan oleh Kawaki akan tetapi dia tidak mempermasalahkan soal itu meskipun dia kesal tapi fokusnya sekarang ada pada seorang jurah Borushiki lalu berkata lagi targetmu adalah mencari Naruto atau anak kecil itu kemudian kau akan memakan bocah ini itu takkan pernah terjadi dan aku akan mencoba mencegah itu terjadi Jura berkata kami telah memiliki ego sendiri dan bisa melakukan apapun sesuka hati Jura secara cepat langsung maju ke arah Borushiki sambil membuat Mokutonya berbentuk runcing dia menusukan itu ke Boruto tapi Borushiki berhasil menangkisnya menggunakan pedang momo-chan lalu menipu Jura dengan bergerak ke sisi samping Jura sambil menendangnya Jura kaget karena serangan Borushiki tampak berbeda dari sebelumnya Jura terkena tendangan itu dan terlempar jauh ke arah tembok desa Konoha admin berpendapat bahwa nanti peran momo-shiki tentu akan menjadi sentral juga entah dia merasuki tubuh Boruto lagi dan melawan Shinju secara langsung atau membantu Boruto melalui percakapan saja seperti yang Kurama lakukan ke Naruto jika nanti dia mengendalikan Boruto dan bertarung dengan Jura atau hidari maka itu pasti akan keren dan juga begitu epic berikutnya Matsuri mencoba membantu Jura dengan melemparkan beberapa tanah-tanah tajam Borushiki berhasil lagi menahannya dengan pedang yang dialirkan oleh elemen petir Matsuri lalu ingin memukul wajah Borushiki namun Borushiki mengeluarkan rantai berwarna pink dan kemudian menarik lengan Matsuri ke bawah nah bisa jadi kedepannya Boruto juga akan dapat menggunakan kekuatan Otsusuki kinshiki kekuatan seperti kapak berwarna pink itu merupakan senjata khusus dari para Otsusuki ras asli sampai pada manga Boruto sebelum hiatus kemarin dia masih saja belum memperlihatkan kekuatan kinshiki semoga saja jenis kekuatan itu juga diwariskan olehnya dan kita dapat melihat Boruto menggunakannya nah di prediksi admin ini admin telah memasukkan senjata itu setelah dia dikendalikan oleh momoshiki lalu melihat jatuhnya Matsuri shikade langsung mengikatnya dengan kageshibari no jutsu Matsuri tak bisa bergerak dan hanya merasakan kesakitan setelah hantaman dari senjata Boruto sementara itu tim anbu bergerak juga dengan ingin menangkap atau membunuh Matsuri mereka membuat sebuah penghalang dan ingin memasukkannya ke dalam penghalang tersebut ketika mereka tepat berada di dekatnya Jura muncul menggunakan limiternya dari tubuh seorang Matsuri dia kemudian membebaskan Matsuri dari bayangan shikade dan membubarkan anbu dengan makuton makutonya mengejar para anbu seperti sebuah hutan yang bentuknya mirip makuton Hashirama para anbu lalu mundur sambil menebas-nebas kayu tersebut salah satu anbu menjadi korban setelah gagal melindungi diri dari serangan Jura mereka kemudian panik dan terus mempertahankan diri sambil dibantu oleh Kawaki dan Delta Kawaki mengecilkan beberapa kayu-kayu tersebut menggunakan suku Nahikona miliknya Borushiki yang berada di udara melihat pula jika Jura malah muncul di bawah sana Borushiki kemudian turun sambil mengaktifkan rasendan Rasengan jenis ini merupakan kekuatan andalan dari seorang Momoshiki ketika mengendalikan tubuh Boruto dia berkata sudah lama aku tak menggunakan teknik ini dan akhirnya aku bisa mengarahkan ke monster menjijikan itu Momo Chan kemudian menyerang menggunakan itu yang kemudian menuju ke Jura saat serangan itu tak bisa dilihat oleh Jura tapi dia tiba-tiba melompat dan berhasil menghindarinya ternyata lagi dan lagi Shinju lainnya yakni Hidari telah mengamati gerakan dari Borushiki sehingga melalui penglihatannya itu Jura bisa melihat serangan yang dilancarkan oleh Momo Shiki Jura kemudian berkata kau harus lebih cerdas untuk menyerangku Otsusuki Momo Chan merasa terhina setelah dia seperti diremehkan oleh para Shinju tersebut dia lantas mengumpulkan cakra yang banyak di tangannya dan berniat membuat Rasengan super besar sementara itu orang-orang di bawah yang sedang terfokus ke kayu-kayu Jura seketika kaget melihat Boruto membuat Rasengan super besar dengan ekspresi panik Kakashi berkata apa sebenarnya yang sedang dia lakukan Sumire juga berbicara dengan berkata jika dia menjatuhkan itu ke sini kita juga akan terkena dampaknya Momo Chan tertawa lalu berkata ini sangat luar biasa bahwa mereka benar-benar ketakutan melihat kekuatan yang ku keluarkan aku takkan membiarkan Boruto mati di sini atau dimakan oleh para monster menjijikan itu Nah di saat Momo sibuk tertawa tiba-tiba Koji muncul di sampingnya lalu langsung memukul wajah dari Borushiki itu Momo begitu kaget dan marah mendapatkan serangan tak terduga dari seorang Koji Koji lalu berkata sadarlah Boruto jika tidak desa ini akan hancur akibat kecerobohannya Nah akibat dari pukulan Koji tadi Momo Chan batal menjatuhkan Rasengan tersebut ke arah Shinju serta Shinobi lainnya apa yang dilakukan Koji memang sudah benar adanya dan itu membuat semua orang kembali aman meskipun hanya sementara Momoshiki marah kepada Koji dan menyerangnya menggunakan pedang namun mata kiri Boruto seketika terbuka dan Boruto berbicara kepadanya Sudahlah Momoshiki bahwa tindakanmu benar-benar telah di luar batas aku akan kembali mengambil alih tubuhku karena jika tidak aku akan membunuh diriku sendiri Momo Chan kemudian berkata kau tak perlu mengancamku seperti itu bocah Nah setelah pertikaian mereka itu adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi kedepannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi selamat menikmati